Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penyakit campak Nah ini penyakit menular ya Bisa mengenai anak-anak Ya maupun dewasa Memang paling sering itu anak-anak Tapi dewasa juga bisa ya terkena campak Nah jadi teman-teman kalau seandainya dewasa Mengalami campak Yaitu ada pantangan yang perlu dihindari Ataupun pantangan ini Perlu dijalani Ada beberapa pantangan yang harus teman-teman Teman-teman ikuti ya supaya campaknya ini Gak makin berat Kemudian juga tidak menularkan ke orang lain Kemudian juga ya Tidak mengalami ataupun Menghindari komplikasi dari campak Nah jadi pantangannya yang pertama adalah Makan gorengan Teman-teman ya gorengan ini Memang enak ya guri Apalagi gorengan di Indonesia ini Banyak macam-macam ya dipakai cabai Dan sejenisnya ini enak sekali Nah tapi kalau seandainya mengalami Campak ya walaupun Kadang nafsu makan teman-teman Ya menurun ya Kadang menghidam makanan tertentu Ya sebaiknya makanan gorengan Ataupun makanan yang berminyak Ini dihindari Karena bisa bikin iritasi Bisa bikin radang ya ditenggorokan Bahkan nanti bisa bikin batuk-batuk ya Teman-teman sudah lah Menghidap campak Akhirnya batuk-batuk ya Sakitnya dobel-dobel Yang kedua Makanan asin Nah makanan yang terlalu banyak garamnya Ataupun asin Ataupun tinggi Natriumnya ya Ya ini bisa menyebabkan Ketidaksimbangan elektrolit Ataupun cairan tubuh Nah jadi teman-teman ya Tubuh ini gak bisa bekerja dengan optimal akhirnya Bisa menyebabkan ya Virus campak di dalam tubuh ini Makin lama dia Akhirnya makin lama sembuh Ya Dan juga ini teman-teman Gijalah campaknya bisa memberat Nah jadi penting ya Mengkonsumsi makanan Jangan terlalu asin ya Nanti malah apa Malah kerja ginjal berat Kemudian nanti malah Teman-teman resiko Darah tinggi ya Nah jadi teman-teman penting Untuk mengkonsumsi makanan Yang normal-normal saja Yang sehat-sehat saja Yang ketiga Beraktivitas di luar rumah Nah campak ini kan Penyakit menular ya Bisa menular lewat udara Batasi Batasi Ataupun kurangi Untuk bertemu orang lain dulu Ya karena apa Nanti takutnya Teman-teman Menularkan ke orang lain Jadi perlu isolasi Di rumah dulu Misalkan ya Teman-teman melihat Saudaranya Yang mengalami campak Ya sebaiknya Kurangi dulu interaksi ya Karena nanti bisa menular Nah yang perlu teman-teman ketahui Tingkat penularan tertinggi Pada campak Ya ini 4 hari sebelum Dan 4 hari Sesudah ruang merah ini Yang memenuhi tubuh Nah jadi ini adalah Masa-masa yang menular Nah makanya penting Berada di rumah Ya isolasi Ya selama periode ini Yang keempat Kurang minum air putih Teman-teman Ya membiasakan tubuh Kekurangan cairan Ini gak bagus Ya bikin tubuh Dehidrasi ini gak bagus Karena bisa bikin Ya tubuh ini Tidak bekerja maksimal Ya kemudian bisa membuat Kulit kering Ya bisa membuat Ruamnya makin gatal Apalagi kalau Apalagi kalau Seandainya kita sedang sakit Ya demam Berkeringat Ya ini kan cairan tubuh Ya diperlukan Lebih banyak Dibandingkan biasanya Nah jadi pentingnya Untuk memenuhi Kebutuhan cairan Ya 8 gelas 2 liter Ataupun disesuaikan Dengan aktivitas Ataupun kondisi Teman-teman Nah jadi jangan ya Minumnya misalkan saya Minumnya gak Ini dok Gak air putih Saya minumnya minum manis Minum berwarna Minum bersoda Minum berkafein Jangan ya Jadi yang penting adalah Minum air putih Cukup minum air putih Dan kalau seandainya Ruam campaknya gatal Ini sebaiknya Jangan digaruk ya Nanti bisa bikin Kulit terluka Iritasi Malah nanti jadi infeksi Yang kelima Bersin dan batuk sembarangan Nah teman-teman ya Bersin dan batuk sembarangan Ini Makin Makin apa ya Makin berperan lah Teman-teman untuk menyebarkan Virus campak Nah jadi kalau seandainya Sedang mengalami campak Isolasi ya Di rumah Jangan keluar rumah dulu Jangan banyak interaksi Dengan orang dulu Ya menggunakan masker Misalkan kalau seandainya Bersin ataupun batuk Jangan sembarangan Pakai tisu ya Jangan pakai tangan langsung Ya ataupun teman-teman Pakai etika bersin dan batuk Ya jadi jangan sembarangan Kenam Cahaya berlebihan Nah maksudnya disini ya teman-teman Cahaya berlebihan ini adalah Misalkan terlalu terang ya Karena orang-orang yang mengalami campak Itu sensitif terhadap cahaya Ya jadi teman-teman bisa ya mungkin Rampunya yang redup-redup saja Ataupun pakai kacamata hitam ya untuk mengatasinya Biasanya dia sensitif terhadap cahaya Maksudnya sensitif gimana dok? Ya maksudnya ya orang-orang ini ya akan kurang nyaman Ya kurang nyaman Bahkan bisa mengalami keluhan ya ketika terkena cahaya Ataupun lampu-lampu yang terang Tujuh Ya berbagi barang pribadi Nah jadi nggak boleh ya teman-teman berbagi barang pribadi Misalkan ya handuk, baju, tempat tidur Ya kalau bisa ya ini dihindari dulu Karena peralatan-peralatan pribadi tadi ya bisa terkena air liur Ya percikan cairan ya Dari saluran pernafasan Akhirnya ini bisa menularkan ke orang lain Ya ataupun barang-barang tersebut Ya kita nggak tahu ya Entah saja bisa terkontaminasi Virus campak akhirnya menular Ya intinya Menghindari berbagi barang pribadi adalah Untuk mencegah orang terkena campak juga ya Jadi teman-teman ya kalau seandainya sakit ya jangan dibagi-bagi 8. Udara kering Kalau seandainya di rumah udaranya kering Ya ini sebaiknya diberi pelembap Ya supaya kelembapan udara terjaga Membantu mempercepat pemulihan Nah ini bisa teman-teman ya pakai humidifier ya Ataupun sejenisnya Ya jadi itu supaya nggak batuk-batuk ya Nggak sakit tenggorokan Karena kalau udara kering itu kan kita batuk-batuk Gatel tenggorokan kita kan gatel Ya iritasi 9. Hindari pemicu alergi Nah ini tidak berlaku semua orang Misalkan teman-teman memiliki alergi tertentu Ya itu bisa makanan ya bisa apapun Ya sebaiknya dikenali Kalau seandainya memang memiliki alergi Selain dikenali diingat Setelah diingat dihindari Misalkan saya teman-teman alergi Makan telur ya sebaiknya dihindari ya Jangan nanti teman-teman sudah tahu alergi telur Sudah tahu alergi udang Nggak makan ya Akhirnya yang muncul reaksi alergi Bisa bentol-bentol Bisa kemerahan Bisa memperberat kondisi campak Bahkan muncul penyakit paru ya Bahkan bisa pembekalkan seorang pernafasan Ya bisa mengancam nyawa ya Karena alergi ini ada yang ringan Ada yang berat 10. Menyentuh barang sembarangan Pantangan menyentuh barang sembarangan ini juga Ya termasuk ya disitu ya Supaya tidak menularkan ke orang serumah Ya misalkan ya teman-teman Ya bersin tadi Ya ataupun teman-teman misalkan Habis bersin batu Ya megang gelas Megang meja Megang bantal Megang guling Ya ataupun megang remot ya Ya intinya dia Virusnya itu bisa menempel disitu Ataupun teman-teman mengucak-ngucak hidung Kemudian salaman dengan orang ya Ataupun habis bersin Ya pakai tangan Kemudian megang orang Ya itu nggak boleh Ya begitu juga ya Megang barang-barang itu nggak boleh sembarangan Ya teman-teman ya Kalau andainya habis bersin Habis batu Habis apa Cuci tangan ya Jadi rajin cuci tangan Rajin cuci tangan Pakai sabun dan air mengalir Kalau seandainya Ya sedang kena campak Ya ini tujuannya Supaya tadi ya Tidak menularkan ke orang lain Ya jadi jangan sampai teman-teman Membagikan penyakitnya Ke orang lain Apalagi ya Kalau teman-teman Di rumahnya ada orang tua Ataupun ada anak-anak Bahkan ada bayi ya Ya ini kasihan ya Kalau sampai tertular Yang perlu teman-teman ketahui Ya umumnya Sakit campak ini akan sembuh Dalam waktu 10 sampai 14 hari Ya setelah virus Tadi menginfeksi Ya kemudian teman-teman Kalau bisa Vaksin ya Pentingnya vaksin Ya memang Teman-teman mungkin sudah Dapat vaksin ya Waktu kecil dulu Ya vaksin MMR Ya kemudian teman-teman Ya kalau bisa Ini diberikan vaksin Ulangan Apalagi kalau teman-teman ya Tinggal di daerah Yang endemi campak Nah waktu kecil dulu kan Sudah vaksin dok Ya memang ya Dulu kan kita vaksin MMR itu ya Untuk ya Campak Gondongan Ya rubella Tapi ya Gak ada salahnya Diperbarui ya Di update Kalau santanya Di daerah teman-teman Banyak kasus campak Oke teman-teman Terima kasih yang sudah Nonton video ini sampai habis Jangan lupa di like Di share Subscribe channel ini Ya sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa 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 Terima kasih.